Rasulullah s.a.w. mengajarkan untuk menghukumi, menilai manusia berdasarkan lohirnya Ada orang menyatakan diri masuk Islam, ya diterima sebagai orang yang masuk Islam Kita tidak bisa menghukumi isi hatinya Ya kalau kita agak ragu-ragu, boleh saja namanya manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wal din Wa salat wa salamu ala ashrif al-anbiya wa sayyidin marasalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa shafi'ina wa krati'ina mohammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm idlih Amma ba'anu Kau mislimin jamaah Bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah s.w.t Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Diberikan kesempatan, diberikan kesihatan dan kekuatan Sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama Mengkaji, mempelajari, mengambil hikmah Ayat-ayat Allah s.w.t Dengan mengkaji tafsir al-Quran dan karih Dan pada malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-94 Dari Quran Surat An-Nisa A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lathina aminu Iza darabtum fi sabyilillah Iza darabtum fi sabyilillah Fetabayyanu Wala taqoonu Liman alqaa Ilyikumussalam Lestam mokmina Tabedahun A'udhu Al-Haya Al-Haya Al-Dunya Fahind Allah Mughanimu Kethira Kethalik Kuntum Min Kabal Faman Allah Al-Haya 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 Allah Al-Haya Al-Haya Kau Muslimin Jemaah Bapak Ibu Yang sehormati Rahimakumullah Pada ayat yang ke 94 Allah Subhanahu Wata'ala memberikan satu petunjuk kepada kaum mu'minin yang mana petunjuk ini akan mengantarkan kepada hikmah yang besar dalam menjaga keamanan, dalam menjaga kepercayaan diantara individu-individu umat serta akan membuang hal-hal yang akan memasukkan ke dalam keraguan-keraguan di tengah-tengah individu-individu umat yang ketika pintu ini dibuka maka akan sulit untuk kembali ditutup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhal ladhina amana wahai orang-orang yang beriman jika kalian melakukan perjalanan atau safar melakukan perjalanan fisa bilillahi di jalan Allah maknanya melakukan perjalanan dalam rangka jihad fisa bilillah fatabayanu maka lakukanlah tabayun yakni lakukanlah verifikasi dalam sebuah hiro'ah atau baca yang dibaca oleh Imam Hamzah oleh Imam Al-Kisai dan Imam Khalaf dibaca fatasabbatu bukan fatabayanu tetapi fatasabbatu maka berhati-hatilah maka pastikan dulu jangan tergesa-gesa berhati-hati pastikan kondisinya pastikan yang sesungguhnya dan jangan katakan jangan katakan kepada orang yang menyampaikan salam kepada kalian sebagian ahli hiro'ah membaca wala talqa ilaikumussalamah lasta mu'mina jangan katakan kepada orang yang menyampaikan kepada kalian assalam perdamaian jangan katakan kepada dia lasta mu'mina tidaklah engkau orang yang beriman hal itu kalian lakukan dalam rangka mencari harta kehidupan dunia fa'inna allahima ghanimu kathira sebab disisi Allah ada banyak ghanimah kathalika kuntum seperti itulah dulu kalian min qablu sebelum kalian islam sebelum kalian beriman kathalika kuntum min qablu seperti itulah kalian pada masa sebelumnya fa'mannallahu alaikum maka Allah memberikan anugerah atas kalian fa'tabayanu maka lakukanlah tabayun melakukan verifikasi terlebih dahulu inna allaha kathalika yang kalian kerjakan kau muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahmatullah sebagaimana sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ayat ini merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika kau muslimin mengamalkannya kau mu'minin melaksanakannya maka akan terjadi hikmah terwujud satu hikmah yang besar dalam menjaga rasa aman dan saling percaya diantara umat islam diantara orang-orang yang mengikrarkan asyadu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala Muhammadur Rasulullah bagaimana bisa demikian ini akan kita bisa fahami dengan sempurna ayat ini apabila kita membaca dan melihat dari pertama adalah asbabun nuzul atau sebab sebab turunnya ayat ini sebagaimana hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas dikatakan bahwa dulu di masa Rasulullah s.a.w. ada seorang laki-laki yang sedang membawa hasil rampasan perang jadi ada seorang laki-laki yang sedang membawa hasil rampasan dikejar oleh kaum muslimin dikejar oleh kaum muslimin laki-laki ini kemudian mengucapkan Assalamualaikum begitu sebagai sebuah isyarat atau sebagai sebuah penanda bahwa dia adalah seorang muslim maka dia mengucapkan Assalamualaikum kepada orang-orang yang mengejar dia akan tetapi kaum muslimin yang mengejar si laki-laki yang membawa ghanimah atau membawa rampasan perang dan sudah mengucapkan Assalamualaikum ini tetap oleh orang-orang muslim tadi laki-laki ini tetap dibunuh dan kemudian diambil rampasan perangnya atau diambil harta rampasan perangnya maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wahai orang-orang yang beriman apabila kalian melakukan perjalanan berjihad di jalan Allah ketemu dengan orang yang kalian duga sebagai musuh lalu orang itu ternyata mengucapkan Assalamualaikum maka kalian jangan gegabah membunuhnya kalian harus melakukan tabayun melakukan mencari kejelasan terlebih dahulu melakukan verifikasi terlebih dahulu kalau dia ternyata mengucapkan Assalamualaikum maka jangan bunuh dia karena tandanya dia telah beriman atau sudah masuk Islam karena dia sudah mengucapkan ucapan Assalamualaikum yang mana Assalamualaikum adalah tahiyyatul Islam penghormatan di dalam Islam kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimahullah nah itu sebab muzul atau sebab turunnya ayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radiyallahu anhu dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa seorang yang membunuh laki-laki yang diduga sebagai orang kafir ini adalah Usamah bin Zaid sedangkan yang dibunuh itu adalah Mirdas bin Nuhaiq Al-Fazari begitu dalam satu riwayat yang membunuh ini adalah Usamah bin Zaid sedangkan yang dibunuh adalah Mirdas bin Nuhaiq Al-Fazari nah ketika Mirdas bin Nuhaiq Al-Fazari bahwa vanimah dikira oleh orang-orang atau pasukan kaum muslimin adalah musuh maka dikejar oleh kaum muslimin kemudian si Mirdas bin Nuhaiq ini mengucapkan salam Assalamualaikum sebagai bentuk tanda perdamaian dan sekaligus menandakan bahwa dirinya adalah orang yang telah masuk Islam akan tetapi oleh Usamah bin Zaid tetap Mirdas bin Nuhaiq ini dibunuh apa alasannya ketika ditanya oleh Rasulullah S.A.W Usamah bin Zaid beralasan loh wahai Rasulullah dia itu mengucapkan Assalamualaikum mengucapkan salam menyatakan diri masuk Islam dia mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika kami kejar itu kan karena dia takut mati saja dia itu kan karena takut mati mencari keselamatan saja maka itu hanya lisannya saja Nabi bukan dari dalam hatinya begitu katanya Usamah bin Zaid beralasan dihadapan Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah S.A.W kemudian mengatakan Fahalla syaqqta an batnihi fa'alim tamafi qalbihi kata Rasulullah loh kalau memang kamu alasannya adalah bahwa ini orang mengucapkan salam ini orang menyatakan diri masuk Islam itu hanya karena takut mati saja bukan dari hati yang paling dalam maka seharusnya katanya Rasulullah fa'alla syaqqta an batnihi harusnya kamu belah saja perutnya fa'alim tamafi qalbihi lalu periksa di dalam hatinya ada atau tidak ada la'ilaha illallah Muhammad Rasulullah maknanya bagaimana Bapak Ibu yang tentu tidak mungkin maknanya membelah dadanya seseorang lalu kita ingin membuktikan bahwa dia itu mengucapkan la'ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya dalam lisannya saja tidak ada dalam hatinya dalam hatinya dia hanya ingin selamat saja ingin selamat dari kematian tentu tidak mungkin itu dilakukan artinya kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormat Rasulullah mengajarkan untuk menghukumi menilai manusia berdasarkan lawirnya ada orang menyatakan diri masuk Islam ya diterima sebagai orang yang masuk Islam kita tidak bisa menghukumi isi hatinya ya kalau kita agak ragu-ragu boleh saja namanya manusia tetapi ketika atas dasar keragu-raguan ini kemudian kita menjustifikasi perbuatan-perbuatan kita oh paling dia itu cuma di lisannya saja di mulutnya saja maka bunuh saja karena hakikatnya dia tidak beriman atau kemudian kita perlakukan sebagaimana orang kafir maka tentu tidak dibenarkan Nabi s.a.w. mengajarkan kita menghukumi orang ini ya berdasarkan zuhirnya yang nampak sedangkan kurusan hatinya niatan yang paling mendalam di dalam hatinya itu kita serahkan kepada Allah karena tidak akan ada yang tahu isi hatinya manusia maka Nabi s.a.w. katakan kepada Usamah bin Zaid ketika membunuh si laki-laki ini namanya Mirdas bin Nuhaiq dengan alasan si Mirdas itu hanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tilisannya saja karena takut mati maka Nabi s.a.w. katakan fahalla syaqatta anbatnihi faalim sama fiqalbi yaudah kalau begitu belak saja dadanya cari dalam hatinya ada atau tidak ada kalimat La ilaha illallah itu perkara yang istabil maknanya kita tidak dibolehkan oleh syariat Islam untuk menghukumi manusia ya kecuali berdasarkan zuhirnya luarnya isi hatinya wallahu a'lam kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahmatullah lalu apa kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan di awal di muqaddimah bahwa ayat ini memberikan satu pelajaran hikmah yang besar dalam menjaga keutuhan kaum muslimin membangkitkan serta menjaga kepercayaan dan keamanan diantara individu-individu umat Islam ya tentunya saja memiliki makna yang erat dengan masalah ini karena ketika setiap ada orang masuk Islam misalnya kemudian kita mencurigainya jangan-jangan itu cuma jangan-jangan itu cuma begitu senantiasa kalau ada orang masuk Islam kemudian kita jangan-jangan itu cuma maka tentu saja ini menimbulkan masalah di tengah-tengah umat yaitu tidak adanya rasa aman tidak adanya rasa percaya saling percaya di antara umat Islam nanti jangan-jangan antara seorang istri dengan suaminya mencurigai jangan-jangan suamiku itu tidak beriman yang sesungguhnya sebaliknya juga suami mencurigai istrinya tetangga mencurigai tetangganya saudara mencurigai saudaranya ini akan jadi bahasa jawanya bubrah jadi masalah kalau kemudian kecurigaan tanpa ada dasar-dasar tanpa ada indikasi-indikasi kuat sehingga kemudian hilang saling kepercayaan di antara sesama umat Islam kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahmatullahi oleh karena itu maka ketika kita lihat bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik ya meskipun sebenarnya nabi itu tahu tahu si A si B si C itu munafik tapi oleh nabi tetap diperlakukan secara zuhirnya karena dia muslim secara zuhirnya ya muslim meskipun nabi memberikan kritik nabi memberikan kewaspadaan nabi memberikan penjelasan kepada sahabatnya agar waspada ya tapi secara hukum tetap ini ya zuhirnya sholat zuhirnya puasa zuhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya masih dihukumi Islam begitu zuhirnya sehingga ketika mati dicek KTP-nya apa Islam ya sudah dimandikan sholatkan zuhirnya jadi seperti itu urusan batinnya dia dengan Allah SWT meskipun ya kita sudah sampaikan juga di ayat-ayat sebelumnya bahwa tanda-tanda munafik itu nampak sekali di dalam ayat-ayat di dalam hadis-hadis nabi dan dengan begitu kita bisa mengukur diri kita sendiri dan mengukur orang lain tapi hanya berdasarkan zuhirnya urusan hakikatnya ya kita tidak tahu untuk kewaspadaan saja persisnya ketika menunjuk hidung si fulan itu munafik ya kita tidak berani tapi dari tanda-tanda ciri-ciri dia berbicara dia berperilaku sikap dia kepada kaum muslimin sikap dia kepada kaum kafir seperti ini seperti ini itu indikasinya munafik tetapi secara dohir ya kita hukumi islam karena dia masih mengucapkan kalimat syahadat sepanjang dia tidak menyatakan diri bahwa dirinya adalah telah ya kafir misalnya ya kita berlakukan sebagai orang islam kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekufuran kita klarifikasi kita lakukan tabayun terlebih dahulu kamu sebenarnya apa maksudnya nah begitu kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahmatullah nah ada satu hikmah juga bahwa ketika manusia itu di awal-awal masuk islam barangkali memang dia niatnya kurang begitu tulus niatnya kurang begitu baik tetapi setelah dia bergaul dengan orang islam mungkin ikut pengajian mungkin ikut sholat mungkin ikut gebiarnya umat islam bisa jadi hati dia tersentuh Allah subhanahu ka'ala mengetuk pintu hatinya membukakan pintu hatinya lalu islam ini betul-betul masuk ke dalam hatinya maka dikisahkan di dalam banyak riwayat orang-orang kafir makkah yang baru masuk islam ketika penaklukan kota makkah jadi ketika penaklukan kota makkah pada tahun 8 atau 9 awal hijriah jadi 9 awal hijriah tahun 9 hijriah atau tahun 8 akhir hijriah ini dulu orang-orang yang memusuhi nabi s.a.w. sedemikian rupa itu yang menyatakan diri masuk islam orang-orang yang dulu sepanjang 13 tahun eh 13 tahun di makkah memusuhi nabi ditambah 8 tahun di madinah memusuhi nabi ya mereka menyatakan diri masuk islam ketika penaklukan kota makkah dan nabi ya menerima secara yukirnya meskipun barangkali dan ini banyak direwayatkan direkam cejaknya ada orang-orang yang sebenarnya masuk islam karena takut saja takut dibunuh atau takut terhadap kaum muslimin tapi pada akhirnya ketika mereka masuk islam di kemudian hari dikatakan fahasuna islamu islamnya jadi benar-benar baik ada seorang bernama ikrimah ikrimah itu siapa anaknya abu jahal abu jahal kita sudah tahu dia mati dalam keadaan kafir pada perang badar nah anaknya ikrimah ketika penaklukan kota makkah masuk islam tentu saja pada mulanya adalah karena ya takut bimeneh miskalah masuk islam kira-kira begitu tapi di masa-masa berikutnya khususnya di masa Syedina Umar bin Khattab kekhilafahan Syedina Umar bin Khattab ikrimah bin abu jahal ini ada perubahan yang sangat drastis sekali ternyata dia menjadi panglima kaum muslimin di medan-medan perang dan dia mengorbankan jiwanya dan akhirnya dia mati di jalan Allah SWT berperang ini perubahan manusia ada dulu musuhnya Nabi SAW yang dulu menghalangi Nabi ketika Nabi akan masuk ke kota Makkah yang kita sebut dengan terjadinya Sulhul Hudaibiyah perdamaian yang terjadi antara orang Quraish dengan Nabi SAW yang terjadi di Hudaibiyah sehingga Nabi harus kembali ke Madinah lagi padahal tujuan Nabi hanya ingin umrah tapi dilarang oleh orang Quraish pada waktu itu ini satu tahun sebelum penaklukan kota Makkah siapa penghalang yang handal yang bersikuku menghalangi Rasulullah SAW namanya Suhail bin Amr yang terkenal dengan Khotibu Quraish oratornya orang Quraish kafir Quraish namanya Suhail bin Amr ketika terjadi ya Fathu Makkah Suhail bin Amr masuk Islam dan ketika Rasulullah SAW sudah wafat ternyata ketika banyak orang-orang Arab itu murtad Suhail bin Amr termasuk orang yang kekeh dalam imannya kekeh dalam Islamnya dan ikut berjuang bersama Abu Bakar memerangi orang-orang yang membangkang dan tidak mau membayar zakat kepada negara pada zaman Khalifah Abu Bakar jadi itulah perubahan manusia kita tidak tahu ya oleh karena itu maka kita hanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk melihat zuhirnya manusia menelisik hatinya orang itu bukan wilayahnya kita jadi kita tidak tahu hatinya orang ada orang baik sholat ya sholat tidak perlu kita curigai yang aneh-aneh kecuali memang ada indikasi maka kita melakukan kewaspadaan saja tanpa bisa menjustifikasinya sebelum ada bukti-bukti yang nyata begitu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini nah sebaliknya kalau kemudian orang itu gampang menuduh orang lain menghakimi isi hatinya orang lain ya repot karena orang akan saling curiga panjenengan curiga saya saya curiga panjenengan tidak bisa ini terjadi muamalah atau terjadi sebuah interaksi yang baik terjadi hubungan yang baik itu tidak mungkin bisa ketika sesama orang saling mencurigai apalagi kalau masalahnya adalah mencurigai iman dan kufurnya seseorang jangan-jangan dia tidak iman beneran wah ini ya sulit dan susah menyebabkan banyak masalah-masalah yang akan timbul oleh karena itu ya kita diperintahkan oleh Allah untuk menghukumi dohirnya saja kalau nanti terjadi sesuatu yang menjadi bukti ya baru kita perlakukan sebagaimana mestinya kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahumullah itulah makna ayat kurang lebih dari makna ayat atau tafsir ayat kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan nah kalau kecurigaan itu atau kemudian menjas menjas orang dia kafir misalnya hanya karena kepentingan dunia maka ini lebih huruf lagi lebih tidak dibenarkan lagi sehingga Quran secara khusus menegaskan kalian melakukan itu dalam rangka mencari harta tadi kan tadi kan sebab sebab nuzulnya atau sebab turunnya ayat berkaitan dengan seorang laki-laki yang membawa gonimah dikejar oleh kaum muslimin lalu laki-laki ini mengucapkan Assalamualaikum dalam satu riwayat dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai tanda bahwa dia muslim jangan diserang tetapi tetap ada salah seorang sahabat yaitu Samah bin Zaid yang nekat menyerangnya dengan alasan dia cuma berlindung dari kematian lalu Nabi marah Nabi mengatakan belah saja dadanya cari itu la ilaha illallah kalau ada atau gak ada jadi bukti tentu tidak mungkin nah disini kalau ini dilakukan karena arudul hayatid dunia kepentingannya adalah kepentingan dunia maka jelas lebih buruk lagi tabadawuna arudul hayatid dunia fa'indallahi maghanimu kathirah maka disisi Allah ada banyak ghanimah maknanya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala ini banyak jadi tidak perlu kemudian karena urusan dunia urusan ghanimah sampai kemudian melewati batas-batas yang telah diletapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan masa lalunya kaum muslimin yang melakukan tindakan pelanggaran ini Allah katakan seperti itulah dulu kalian pada masa sebelumnya lalu Allah berikan anugerah kepada kalian maka lakukanlah tabayun maksudnya bagaimana dulu ketika sahabat-sahabat ini masuk islam ada yang datang kepada Rasulullah kemudian menyatakan diri masuk islam ada yang lewat sahabat-sahabat yang lain menyatakan diri masuk islam kan mereka tidak dicurigai jangan-jangan kamu mau menjadi intel misalnya begitu ya di pengajian seperti ini misalnya terus saya jangan-jangan ini saya nge-woke intel seperti itu ya ya saya jadi ruwet sendiri ya biar ada intel ya nanti kalau ada hikmahnya biar dia dapat petunjuk kira-kira seperti itu dulu sahabat-sahabat ketika masuk islam nabi tidak pernah mencurigai jangan-jangan kamu cuma ingin mencari data informasi tentang siapa ini sebenarnya pengikutnya muhammad misalnya seperti itu nabi tidak pernah mengatakan seperti itu begitu pula ketika sahabat masuk islam baru ya ada sahabat baru masuk islam ada sahabat baru masuk islam oleh kaum muslimin diperlakukan dengan baik tidak pernah kemudian dicurigai jangan-jangan jangan-jangan nah seharusnya begitu juga kaum muslimin ketika memperlakukan orang-orang yang mereka ya duga atau kemudian mereka jumpai baru menyatakan islamnya kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimahumullah sesungguhullah sesungguhullah dia adalah yang maha mengetahui maha mengawasi apa saja yang kalian kerjakan jadi penutup ayat ini memberikan penegasan bahwa kita tidak boleh gegabah karena urusan hati Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dan kita akan senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan atau ketetapan-ketetapan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimahumullah karena sudah ada nisyah maka kita akhiri sampai disini pertemuan kita kurang lebihnya saya memang maaf kita tutup subhanakallahumma wa lihamdika ushhadu an la ilaha ilaha astaghfirullah wa atubu laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh